Warga kampung Harjo Mulyosis, Wodimpuran, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, kami siang digemparkan dengan tewasnya suami istri, adek Haryono dan Muntamah di dalam rumah mereka. Kedua korban pertama kali ditemukan oleh kakak korban, Margono, saat datang ke rumah. Ia menemukan adek Haryono dalam kondisi tewas menggantung di tangga rumah. Ia langsung melapor ke polisi. Saat polisi datang ke lokasi, di dalam kamar juga ditemukan jasad Muntamah dengan luka jeratan di leher. Saya masuk, ada sepeda di sana, saya masuk. Sudah masuk, langsung adek yang namanya adek itu gantung diri. Sudah gantung di situ. Sudah saya lari, sama tetangga itu teriak-teriak minta tolong. Diduga kedua korban memiliki masalah keluarga. Ada dugaan adek Haryono membunuh Muntamah terlebih dahulu, sebelum dirinya gantung diri. Polisi belum bisa memastikan penyebab kematian kedua korban. Kemudian kita langsung tolak TKP, dan sekarang masih dalam penyelidikan. Ada dugaan penyebab atau korban bisnis? Nah, itu nantilah masih begini. Lementara di kita korbannya dua? Korbannya dua. Jenasah pasangan suami istri ini selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Pandan Arang Boyolali untuk dilakukan otopsi. Isat tangis keluarga pun pecah saat mendatangi kamar jenasa rumah sakit. Angga Eka melaporkan untuk NET.